Assalamualaikum teman-teman Aku selalu bawa ini kamera Kemana pun aku pergi Karena ini penting banget untuk dokumentasi Kenapa? Karena kalau aku nanti perlu foto Aku tinggal cari aja dia disini Dan aku biasa beli Sepasang kekasih muda mega bintang fenomenal Rizky Vila dan Lesti Kejora hari ini Akan melengkapi dokumen pernikahan di KUA Kebayoran Lama Berkas yang hanya tinggal dari pelantun dangdut Lesti Kejora Kabarnya tengah berada di perjalanan Dan tepat pada hari ini lengkap sudah dokumen penikahan tersebut Perasaan dek-dekan mulai kencang terasa saat ini Bagi kedua pasangan muda fenomenal Leslar Lantas apa saja kegiatan lanjutan di hari ini Inilah Vternik News Update kali ini Ada 3 informasi penting dari sepasang kekasih muda Rizky Vila dan Lesti Kejora di hari ini 4 Agustus 2021 Mengenai serangkaian hajatan penikahan yang akan dilaksanakan pertengahan Agustus mendatang Informasi pertama adalah dengan dikonfirmasinya dokumen penikahan dari aktor Rizky Vila dan Lesti Kejora Oleh pejabat KUA Kebayoran Lama kemarin Maka tepat pada hari ini hanya tinggal menunggu berkas dari Lesti Kejora Yang sedang berada dalam perjalanan dari Cianjur ke Jakarta Berkas tersebut sedang diurus oleh pihak keluarga dari pelantun dangdut Bawa aku ke penghulu Lesti Kejora Dalam beberapa berkas dan dokumen tersebut juga dilengkapi dengan berbagai syarat lainnya Seperti foto dan kartu identitas lainnya Hal ini dikarenakan alamat tinggal dari Lesti Kejora yang masih berada di Cianjur Dalam konfirmasi dari pejabat KUA Kebayoran Lama Memang Rizky Vila dan Lesti Kejora mengajukan penikahan di KUA Kebayoran Lama Dan dikarenakan beda wilayah tinggal Maka akan diminta surat pengantar nikah dari KUA tempat tinggal masing-masing Dan itu telah dibenarkan dari pihak Rizky Vila dan Lesti Kejora Dari beberapa bocoran awak media di lapangan didapati bahwa pengajuan berkas nikah tersebut dikarenakan Dengan tidak adanya kepastian kapan PPKM darurat akan berhenti atau dilonggarkan Hal tersebut telah membuat akad nikah dari aktor Rizky Vila dan Lesti Kejora berlarut-larut diundur Apalagi dengan adanya desas desus akhir-akhir ini Bahwa PPKM akan terus diberlakukan on dan off sampai akhir tahun ini Maka ini akan sangat membuat akad nikah semakin menggantung dan akan beresiko terhadap psikologi dari aktor Rizky Vila dan Lesti Kejora Maka dengan adanya rapat keluarga besar dari aktor Rizky Vila dan Lesti Kejora kemarin Membuat keputusan final hari kemarin dan tepat di sore kemarin dokumen pernikahan tersebut diantar ke KUA Kebayoran Lama Pembahasan ini menjadi informasi penting pertama kita kali ini Dalam informasi kedua hari ini adalah seputar kegiatan lanjutan yang tengah dipersiapkan oleh sepasang kekasih muda Rizky Vila dan Lesti Kejora Dari pantauan awak media di kediaman Rizky Vila dan Lesti Kejora nampak beberapa kesibukan yang tengah dilakukan oleh keluarga besar dari Rizky Vila dan Lesti Kejora Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam waktu dekat ini pernikahan secara agama dan resmi negara dari Leslar akan segera dilangsungkan Memang kemarin ada bocoran perihal tanggal akad nikah yaitu pada tanggal 13 Agustus mendatang Namun hal tersebut masih menjadi pertimbangan dari pihak KUA Kebayoran Lama dan juga dari pihak keluarga besar Rizky Vila dan Lesti Kejora Semua bisa terrealisasi nantinya jika tidak ada aral yang melintang Itulah harapannya Namun hari ini masuk lagi bocoran opsi lain dari tanggal tersebut yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021 Ini juga masih berada dalam hari Jumat yang berkah Kerana aktor Rizky Vila adalah seorang yang idealis dan seorang pemegang prinsip hidup Jadi apa yang telah menjadi prinsip hidup tidak akan pernah dilanggar oleh Rizky Vila Seperti perkataan yang sering diucapkannya Maka dengan demikian akad nikah akan tetap dilaksanakan pada hari Jumat Dan itulah prinsip yang pernah diucapkan oleh Rizky Vila Selanjutnya dari informasi ketiga kita di hari ini Dari sepasang kekasih muda Rizky Vila dan Lesti Kejora adalah seputar kesiapan dari aktor Rizky Vila dan Lesti Kejora Dalam menjalani bahtera hidup berumah tangga Hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi seluruh orang dalam memulai hidup berumah tangga Beberapa pelajaran tentang hidup berumah tangga sedikit banyaknya telah didapatkan dari keluarga besar masing-masing Baik dari pihak keluarga Rizky Vila seperti dari Ben Sikumbang dan juga Izar Wilenra Selaku ayah angkat dari Rizky Vila yang menyatakan Telah membekali aktor muda Rizky Vila dalam cara hidup berumah tangga Begitu juga dengan Lesti Kejora Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa menghadapi segala permasalahan hidup nantinya Karena semua masalah akan timbul ketika mereka telah berumah tangga Apalagi status yang disandang sebagai artis peran Maka masing-masing harus siap menghadapi cobaan dan fitnah yang akan meraja Lela Dan itu pasti Dengan adanya pembekalan dari pihak keluarga besar Rizky Vila dan Lesti Kejora Akan menjadi sebuah buku pedoman hidup Yang akan dijalani oleh aktor Rizky Vila dan Lesti Kejora Dengan tiga informasi penting dari Rizky Vila dan Lesti Kejora hari ini Semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh fans dan para penggemar Rizky Vila dan Lesti Kejora yang ada di mana saja Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Terima Kasih